Halo teman-teman selamat datang di channel saya sub production di video kali ini saya akan ngasih informasi ketika kita membeli tabung baru terus kita memasang regulator seperti ini terus kita menyalakan kompor cetak-cetak ya temen-temen 1-5 kali kok tidak nyala padahal regulatornya ini posisi on solusinya ini ya temen-temen moncong regulator ya kita tepuk 1-3 kali terus kita coba nyalakan nyala ya nyala ya temen-temen karena ya temen-temen di depan moncong regulator ini ini terdapat semacam otomatis yang fungsinya ketika ada kebocoran di selang ini akan mampat ya biasanya yang otomatis itu ketika dipasang itu langsung menutup jadi gas tidak bisa keluar kalau sudah ditepuk 1-3 kali kok tidak bisa nyala kompornya ya langkah terakhir ya kita lepas ininya klaimnya ini kita lepas habis kita lepas ya bisa kita lihat disini dimoncong regulator ya ini biasanya itu ada semacam bola kecil ya yang menutupi aliran gas kita coba masukkan lidi ke dalamnya ini atau bisa pakai jarum tujuannya agar bola kecil ini turun tidak menghalangi aliran gas kalau dirasa cukup ya kita coba pasang ulang terus kalau masangnya ya temen-temen jangan bungkuk seperti ini ya karena nanti bolanya ini akan menutupi aliran gas kalau masangnya agak seperti ini agak keatas posisi tabungnya ini agak keatasin moncongnya ini agak keatas seperti ini kita pasang ya seperti ini ya tujuannya seperti ini agar bola kecil itu tidak menghalangi aliran gas tadi coba kita nyalakan oke ya temen-temen disini cukup ya semoga ilmunya bermanfaat terima kasih dan sampai bertemu lagi di lain waktu di hab north 한abi hai 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 Terima kasih.